Jadi, banyak-banyak variasi dari bisnis owner juga seru-seru nih, gitu. Dimana, which is, itu ternyata proven cukup bagus, gitu kan. Ada ready to cook, ready to eat, dan lain segala macemnya. Halo, teman-teman sukses. Kali ini, udah di episode kedua di Bosan Jadi Karyawan Show. Dan hari ini, kita kedatangan CEO-nya dari Bishare. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nonton video gue sebelumnya, yang beli Alphamart cuma modal 5 juta, boleh banget tonton video yang di sini dulu. Nah, ini adalah seri lanjut aja dari video yang itu. Karena hari ini gue akan banyak banget ngobrol tentang investasi di Bishare sama CEO-nya langsung. Sedikit perkenalan juga dari siapa sih CEO-nya Bishare ini. Jadi, dia ini teman gue sendiri. Itu waktu itu kita satu SMA bareng. Dan, by the way, sekarang tuh dia udah masuk di Forbes 30 under 30 di 2020 kemarin. Nah, berarti quality-nya mantep banget ya bisa sampe masuk Forbes. Oh iya, teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dulu. Karena kita akan selalu posting konten, bisnis, dan investasi setiap minggunya. Boleh langsung kita masuk ke videonya. Oke, halo Bro Vincent, thank you so much udah mau mampir di acara kita buat menjadi karyawan show. Nah, disini kita mau ngobrol-ngobrol banyak banget soal Bishare nih. Jadi, kemarin kan sempat ada nge-post video tentang Bishare. Terus, judulnya tuh Cara Investasi Alphamart Cuman Dengan 5 Juta. Nah, itu animonya banyak banget udah kayak seribuan orang yang nonton gitu. Jadi, pengen banget nih denger langsung dari CEO-nya ya kan. So, mungkin bisa di-share nggak, Bro Vincent? Jadi, kenapa sih awalnya mulai Bishare ini? Ide-nya kepikiran dari mana gitu? Mungkin silahkan, Bro. Oke, boleh-boleh. Thank you, thank you banget nih, Bro. Andre udah diundang ke acaranya gitu ya. Sebenernya dari sisi Bishare sendiri, kita berawal dari sebuah problem sebenarnya. Di mana waktu dulu saya sendiri ketika mau mulai untuk investasi atau mulai bisnis sendiri itu terkenal di sisi modal. Waktu dulu saya mau mulai investasi ke minimarket gitu kan, ternyata untuk modalnya itu 500 juta sampai 1 miliar rupiah per outlet gitu kan. Nah, itu kan susah banget nih atau sulit banget lah untuk kebanyakan besar masyarakat Indonesia termasuk saya sendiri waktu itu. Jadi, waktu itu saya ajak teman-teman untuk patungan, bikin investasi di bisnis tersebut barang-barang gitu kan. Dari sana kepikiran nih, kenapa nggak kalau konsep ini kita bawa bukan buat kalangan kita aja nih, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan dan lebih banyak bisnis yang bisa kita bantu. Nah, akhirnya kita buat Bishare ini sebagai platform nih yang mempertemukan antara teman-teman yang mau ikutan invest dengan bisnis owner yang juga mau mengembangkan bisnis. Jadi, bisa sekalian berkontribusi untuk pengembangan UKM di seluruh Indonesia. Kira-kira kayak gitu, bro. Nice, very nice. Nah, kemarin tuh, bro, jadi beberapa komen yang, actually lumayan banyak komen orang dari video yang terakhir gitu, pada nanya, gimana nih cara investasinya? Nah, waktu itu sih gue arahin ke website kalian, itu ada bagian FAQ-nya kan. Nah, mungkin bisa ada penjelasan nggak, bro? Cara investasinya gimana sih? Dan kira-kira tuh untungnya tuh berapa persen gitu kan. Mungkin banyak yang penasaran. Oke. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau di Bishare ini sebenarnya kita cari investasi itu gampang banget. Semudah kita kalau bisa bicara dalam belajar online gitu ya. Kayak kita, kalau misalkan di marketplace, kalau macam itu kan kita kayak belanjanya barang gitu kan. Kalau di sini kita belanjanya bisnis, bro. Jadi, kayak oke teman-teman nanti sebenarnya kita caranya gampang banget bisa langsung cek di Bishare.id. Di sana teman-teman ada banyak pilihan bisnis yang bisa di pilih gitu ya untuk di investasi. Nah, tapi biasanya sebuah investasi itu harus register dulu bikin akun gitu kan. Nanti di sana bikin akun biasa lah. Kemudian ada data-data yang perlu dilengkapi. Setelah itu bisa pilih sendiri nih. Oke, saya mau investasi di bisnis F&B nih atau restoran atau misalkan retail gitu kan. Mini market atau misalkan ada juga yang kayak bisnisnya itu travel dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya bisnisnya banyak-banyak banget. Jadi, teman-teman bisa langsung pilih aja. Di sini ada bisa dicek itu kayak detail bisnisnya, latar belakang perusahaannya, owner-nya siapa. Kemudian lokasinya, makhluk-makhluk di mana aja gitu kan. Sudah berapa lama dia mendirikan bisnis. Kemudian proposal-nya juga bisa di-download di sana gitu kan. Sebelum akhirnya, oke kita lihat nih untungnya berapa sih di sana. Ada data financial juga yang teman-teman bisa belajarin. Jadi, secara financial itu historical-nya yieldnya berapa sih gitu kan. Kemudian kalau gue investasi itu balik mudah berapa lama sih secara data historis. Itu bisa diakses semuanya di website kita. Jadi, kalau udah oke tertarik, nah itu bisa, kan tadi udah isi lengkap nih. Nah, itu udah auto-verified. Jadi, di sistem kita ada verified dulu profilnya. Oke, kalau udah lengkap datanya baru bisa investasi. Nah, investasi itu bisa mulai dari Rp. 30.000 per lembar saham. Jadi, which is sebenarnya tinggal, ternyata nih mau investasi, ya kan satu lot berarti kan Rp. 5.000.000. Kayak tadi yang lu cerita di Alphamart gitu kan Rp. 5.000.000. Ada juga yang bahkan bisa jadi Rp. 1.000.000. Ataupun mulai dari Rp. 500.000. Atau bahkan Rp. 100.000 atau Rp. 50.000 gitu tergantung dari bisnisnya dan apa namanya animu dari masyarakat. Kayak gitu. Jadi, ya sekarang Rp. 50.000 udah bisa punya bisnis lah. Bisa lakukan gitu. Mantap. By the way, requirement-nya gimana tuh bro? Maksudnya, apakah at least harus punya KTP kah? Atau WNI kah? WNA bisa apa enggak? Gimana tuh bro? Oke, oke. Ya, kalau saat ini kita sebenarnya bisa secara regulasi tuh bisa WNI atau WNA. Tapi kita sekarang lagi fokusnya di Indonesia dulu nih. Karena kan fokusnya memang di negara sendiri dulu nih. Yang marketnya cukup besar juga gitu kan. Dia requirement-nya memang harus isi profile. Jadi, kayak kita bikin rekening saham bro sebenarnya mirip. Persis banget sama kita bikin rekening saham. Tadi untuk dari sisi kelompokan datanya, dari sisi investor. Tadi kan lebih ke mengisi profile aja sebenarnya profile yang ada di sistem kita. Itu KTP, NPWP, Photoselfie. Tapi NPWP ini bisa enggak harus sih. Karena kalau NPWP ini kan setelah udah invest, terus nanti baru potong pajak dividen, nah itu baru dibutuhkan. Nah, sebenarnya data itu sesuai dengan ketika kita daftarin ke KC. Jadi, kayak kalau misalkan mau invest saham, kita perlu isi dokumen untuk rekening saham, segala macam. Itu sama sih, kayak penghasilan tangguna. Kemudian juga dari sisi occupation-nya sendiri, teman-teman seperti apa. Jadi, data-data yang perlu kita lengkapi ketika mendaftar jadi investor. Setelah lengkap, data-datanya, kita nanti udah ada sistem kita otomatis yang akan nge-verify akunnya teman-teman. Jadi, udah otomatis itu satu kali dua ruang pajak akan ter-verify kalau datanya lebih lengkap. Jadi, kenapa kita butuh tahu untuk penghasilan teman-teman, segala macam. Karena itu ada regulasi dari OJK, yang batas maksimum investasi itu 5-10 persen dari total penghasilan tahunan kita. Jadi, kalau misalkan kita penghasilan 50 juta, itu maksimumnya 5 persen dari penghasilan tangguna. Kalau misalkan kita penghasilan tangguna di atas 50 juta, itu bisa 10 persen limitnya. Jadi, itu udah diatur sama OJK. Jadi, data-data tersebut benar-benarnya buat itu juga sih. Itu untuk lebih ke, namanya bahasa kerennya KYC lah, untuk investor. I see. So, basically, BCR ini sebenarnya mirip kayak IDX, website-nya IDX, tapi untuk khusus kayak UKM gitu ya, untuk bisnisnya juga ya. Dan, apa yang bisa lu make sure nih untuk investor? Kayak, misalnya udah di-autorasi OJK, atau kayak mungkin lu bisa share sedikit, kenapa investor can trust BCR? Oke, oke. Jadi, di BCR itu kan kita sebagai platform penyelenggara yang resmi, sudah berisi di OJK, jadi, nggak semua orang bisa bikin platform semacam equity curve-funding seperti BCR ini, yang itu tentunya udah melewati seleksi kita dari OJK. Jadi, biasanya kalau waktu dulu, gue lagi izin itu butuh waktu 11 bulan lah, sampai izinnya bisa rilis. Jadi, selain dicek itu, apa aja di sana. Nah, jadi, kita SOP-nya dicek secara bisnis, secara legal, semua dicek, kemudian juga secara IT juga, sistem juga dicek, bahkan kita harus certified ISO 27001, nah, itu ISO tentang taman data, atau sistem taman informasi, nah, itu udah harus certified ISO, jadi, secara sistem, data investor, apalagi data investor, data business owner semuanya, secure di platform kita. Jadi, semua requirement tersebut, kita masukkan ke OJK, nah, itu jadi, dia udah cek dan segala macemnya, baru keluarin license. Jadi, sebenarnya kalau udah berisi dan diawasi OJK, itu lebih aman seperti itu. Jadi, kalau selain itu, dari sisi, apa namanya, dari sisi terdaftar Kominfo, kita juga terdaftar Kominfo, secara sistem aplikasi kita, jadi, itu juga salah satu faktor. Jadi, teman-teman juga, nggak perlu khawatir, karena kalau misalkan mau invest, itu kan kita melihat dulu, platformnya siapa, belakangnya siapa, belakangnya siapa, gitu kan. Nah, itu jadi faktor juga, karena salah satunya, Bisher ini kan, equity company platform, yang pertama di Indonesia lah, yang akhirnya, juga sudah license di OJK. Jadi, sudah cukup proven lah, secara, kalau melihat track record, gitu. Nah, so, teman-teman karyawan semua, di sini yang mau invest, jangan khawatir banget, karena Bisher ini udah aman banget. Tadi udah ada ISO, udah ada, diawasi OJK juga, itu udah terdaftar di Kominfo juga, that's really good. Mungkin, yang pengen gue tanya nih, bro, kayak, kalau di, kalau di IDX, gitu kan, di saham, mungkin yang bisa kita lakukan, untuk select saham, itu analisa fundamental, dan analisa teknikal juga, gitu. Nah, kalau di Bisher, gimana nih, kita bisa pilih, kayak saham mana yang mau kita beli nih, kayak franchise yang mana nih, misalnya, let's say, Afamart kah, Ustindo Maret kah, Socelli, dan lain-lain, itu gimana, cara-cara kita analisanya, bro. Mungkin bisa di-share, bro. Oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi, kalau teman-teman, mau untuk, apa namanya, milih nih, kira-kira bisnis apa nih, yang bagus, gitu ya, kira-kira yang di-invest, gitu kan. Nah, sebenarnya, kita ada banyak strategisi yang bisa kita lakukan. Jadi, yang pertama, kita harus cek, secara, bisnisnya itu, dia, apakah terpercaya, sudah proven, belum, gitu, dari sisi, lamanya dia berdiri. Biasanya, kalau bisnis, siklus bisnis itu, kita bisa bilang adalah, lima tahun pertama, itu yang paling krusial nih. Apakah bisnis tersebut bisa sustain, bisa bagus, gitu kan, secara performance, dan bisa jalan terus, gitu kan. Jadi, lamanya terikut itu juga, menentukan, gitu. Walaupun mungkin, kalau misalkan, tergantung dari prevensi teman-teman, nih, ada bisnis yang, sudah baru setahun, dua tahun, tapi lagi trend booming, jadi, omsetnya bisa growing banget, gitu kan. Tapi, mungkin itu, ada resiko juga, apakah dia sustainable secara long term. Nah, itu pilihan dari teman-teman, mau ikuti yang trend, atau mau pergi ke sustainable business, gitu kan. Nah, itu prevensi. Kemudian, dari sisi pengelolanya nih, kita cek traffic reportnya nih, dalam pengelolaan bisnis. Mungkin bisa jadi, dulu, dia misalnya bisnisnya baru tiga tahun, tapi sebenarnya, dia selama melakukan bisnis ini, udah 10 tahun di dunia F&B, atau di dunia retail, misalnya. Tapi, dia udah IPO, misal perusahaannya, atau misalkan, udah-udah sukses sebelumnya, tapi ini brand baru dia, yang juga lagi bagus, gitu kan. Nah, itu juga memaruhi, jadi, founders profile, atau pengelola juga, itu perlu dicek, dari sisi teman-teman, ketika mau investasi, Terus, setelah itu baru return-nya, teman-teman. Return-nya kan tergantung dari, preferensi investasi kita nih, teman-teman mau yang lower risk, atau medium risk, atau yang high risk, itu kan menentukan juga dari, return yang teman-teman juga, bisa terima, gitu. Resiko juga, berpengaruh juga, gitu kan. Bisa jadi, oke, kita tentukan teman-teman nih, misalkan, butuhnya sekitar 15-20 persen per tahun, itu udah oke gitu kan, atau teman-teman mau nyari yang 20-30 persen, tapi, tentunya mungkin, jenis bisnisnya juga, beda, dan lain sebagainya. Nah, itu juga, teman-teman bisa, cek di sana. Kemudian, secara offset juga, teman-teman, historical bisa cek nih, misalkan, kalau di kita itu, minimum, 1-2 tahun udah jalan, jadi kita bisa lihat, track record, historical-nya, secara bisnis, jadi teman-teman bisa lihat, dari sisi finansial juga, kayak gitu. Jadi, apakah yang dia, selama ini seperti apa, dan kedepannya rencana dia, apakah bisa untuk, meningkatkan performance bisnis, dan lain sebagainya. Jadi, jadi beberapa faktor tuh, yang teman-teman bisa finish, selain daripada, industri-nya sendiri ya. Jadi, kalau industri-nya juga pengaruh, misalkan, lagi COVID, gitu kan, lagi COVID, misalkan, kalau bisnisnya, yang bagus tuh, misalkan, kayak contohnya, minimarket gitu kan, orang WFH ternyata, malah orang malah belanja, gitu. Nah, itu, secara terikut, perubahan, omsetnya, dan profitnya, malah meningkat, di pasca pandemi, gitu kan. Ada juga yang, bisnis yang, oke, ini bisnisnya, lumayan oke nih, secara, walaupun di FNB, tapi dia bisa sustain, karena dia jualnya, selain daripada di outlet, dia juga ready to eat, dia jual juga, ready to cook, juga dia jual, terus dia juga aktif di, online payment, dan juga delivery. Nah, akhirnya secara historikal, bisa bagus. Nah, itu juga pengaruh juga. Jadi, dari faktor-faktor itu, kita menentukan, oke, akhirnya kita pilih, bisnisnya. Itu, biasanya, biasa kayak gitu sih, yang kita cek ya, kalau ke invest di bisnis UKM, ataupun FHIS, di B-Share, kayak gitu. manajemennya juga penting juga, ya bro ya, terus historis. Betul, betul. Dividennya geras. Ngomongin soal dividennya bro, itu pembagian dividennya itu, kira-kira, berapa lama sih bro, setiap bisnis, apakah beda-beda, ada 3 bulan sekali, per kuartal, misalnya per tahun, atau gimana tuh. Oke, oke, ya, jadi, kalau dividen itu, biasanya tidak tukar di awal tuh, pada saat proposal itu, bisnis ownernya, tentuin oke, kita bagi dividennya, intrim, misalkan 3 bulanan, atau kebulanan, kayak gitu. Tapi mostly, biasa kita, 1 sampai 3 bulanan. Kenapa? Karena, biasanya, dividen itu kan kita udah tentuin nih, payout ratio-nya berapa, misalkan, 80% dibagikan, 20% retain earning, atau lapang ditahan, gitu kan. Jadi, 80% ini gak dibagi, sesuai persentase saham, sesuai di awal, kayak gitu. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya, kita sebagai investor, teman-teman karyawan, juga ngerasain nih, gimana rasanya, passive income, kita bisa dapetin, secara bulanan, gitu kan. Gak harus membuh, kalau di pasar modal kan, pasti tahunan, belum untuk dibagi dividennya, payout ratio-nya berapa, gitu kan. Nah, apalagi kita tinggal, 0,0 berapa persen, lah, kecil banget nih, gitu kan, cuma puluhan ribu, gitu kan. Kalau ini, karena bisnisnya masih skalanya lebih kecil, tapi tetap bagus performansinya, jadi, kalau kita invest, misalkan tadi, 500 ribu, sejuta, atau 5 juta, jadi lumayan terasa nih, lumayan, ada passive income, 500 ribu, setiap bulan, gitu. Nah, itu kan, lumayan banget tuh, teman-teman karyawan, ini selain gaji tetap kita, ada passive income-nya juga, yang alih setiap bulan. Iya bener. I see, I see. Oke, interesting ya, berarti, memang dividennya itu, ya, tergantung di awalnya, gimana perjanjiannya, gitu ya. Soal, misalnya nih, bro, gue invest, gue invest, apakah gue akan, akan terima capital gain juga, bro, sambil misalnya, tahun depan gitu, atau dua tahun lagi, gue jual lagi, apakah harga saham, ibaratnya sahamnya akan naik, atau gimana, teman-teman, bagaimana? Oke, oke, oke. Iya, iya, apa namanya, bagus banget pertanyaannya, bro, jadi, sebenarnya, ketika kita invest, itu ya, di Bishare, kita juga siapin yang namanya, secondary market, atau pasar sekunder, dimana investor tersebut, yang udah invest, minimum setahun, dia bisa jual juga, sahamnya di pasar sekunder kita. Jadi, let's say kita invest kemarin, 5 juta gitu, ya, ternyata ada yang mau beli nih, sahamnya 5,5 juta, karena, begitu di invest, performasinya selama tahun itu growing banget, gitu kan, nah, itu ternyata, ada yang mau beli 5,5, yaudah kita jual, nah, udah laku tuh, jadi ada capital gain, 500 ribu, kayak gitu, nah, itu bisa banget, kayak gitu, jadi, memang, tergantung dari performa historikal, yang nanti juga kita tampilin, di, pada saat pasar sekunder itu, nah, bisa turun nggak, tentu bisa, karena kan, kalau kita, oke, lihat, ada yang mau beli, siapa tau, yang mau jual cepat, yaudah lah, 5,7, eh, 5 juta, di jual 4,7, yaudah lah, tapi kan kemarin udah dapet dividen setahun, kayak gitu, jadi, sebenarnya masih oke, kayak gitu kan, modelnya balik, dan dividennya, dapet returnnya masih oke, kayak gitu, I see, I see, nah, bro, ini ngomongin 2021 ya, so, ini kan New Year, baru bulan Januari, gitu ya, how do you see trend pasar, ini sih, trend pasar franchise, how do you see trend pasar franchise, di tahun 2021 ini, bro? Oke, ya, jadi, kalau kita bicara bisnis muka, AIM, ataupun franchise, gitu ya, kita melihat bahwa adanya pergeseran dari sisi, apa, budaya dari konsumennya sebenarnya, jadi, yang tadinya biasanya orang, fokusnya untuk, oke, kita datang yang dine-in, kayak gitu kan, kalau F&B gitu kan, sekarang mulai banyak ke arah yang, di luri, kemudian, juga take away, kayak gitu, atau dine-in car, macam-macam, ada drive-thru, kayak gitu kan, jadi, banyak-banyak variasi dari bisnis owner juga, seru-seru nih, gimana, which is itu, ternyata proven cukup bagus, gitu kan, ada ready to cook, ready to eat, dan lain segala macamnya, nah, trendnya kayaknya akan mulai banyak inovasi-inovasi baru nih, dari sisi bisnis ownernya, gitu kan, nah, gimana kita juga sebagai investor, harus jeli nih, kita lihat track recordnya, gimana dia menghadapi pasca pandemi ini, terutama di 2021, dan, nah, itu kelihatan tuh, mana yang bisa beradaptasi, mana yang inovasi, dan akhirnya bisa growing secara bisnis, gitu, jadi, secara trend, gue lihat dari sisi F&B yang tadinya, cuma dine-in, dia akan banyak masuk ke online, kemudian dari sisi online itu, banyak macamnya, tadi yang tadi gue cerita, kredit-kredit-kredit-kredit-kredit-kredit, dan lain sebagainya, dan cloud kitchen juga, banyak orang online, gitu ya, karena, kalau bisnis owner, dia mau invest ke sebuah stand-alone store, gitu, yang cukup gede, kan investasi gede banget, kalau sekarang kita bisa join kitchen, yang itu fokusnya ke online, atau orang juga gak dine-in, karena dibatasi 25%, jadi bisa difokusin resourcenya ke marketing, dan online delivery, yang which is itu bisa, nge-cover offset yang hilang, kalau 75% dine-in, nah itu, banyak orang yang akhirnya, dengan investment lebih kecil, bikin cloud kitchen, kemudian, nyari stand-alone, dan lain sebagainya, yang bisa, nge-geder lebih banyak orang, itu dari sisi F&B, kalau yang retail, segala macam, masih bagus sih, kayak, bisnis minimarket, kayak Alphamore, begitu-begitu, itu masih bagus banget, secara, apalagi orang, makin sering di rumah, makin banyak jajar, makin banyak sebutuh juga di rumah, iya kan, kayak gitu sih, kayak gitu sih. I see, that's very good, so, kita juga, ini ya, ekonomi, lumayan, lumayan, kita optimis ya, akan berkembang juga, ya, 2021, ya hopefully, things get better lah, hopefully juga, yang COVID-nya juga cepat selesai, apalagi udah ada vaksin, ya, kita sama-sama, betul, betul, ekonomi growing, bisnis, dan Indonesia juga bisa lebih banyak. Pasti, pasti, pasti. Ya, my last question bro, apa pesen lu nih, buat audience semua disini, teman-teman investor, karyawan, dan juga yang lagi, pemula juga, yang sebenarnya, pengen coba, ada income stream lain nih, selain usahanya dia, selain usahanya dia, apa pesen lu ke mereka nih bro? Oke, oke, ya, jadi buat teman-teman, yang sekarang, kita sama-sama tahu lah, ekonomi seperti apa, gitu kan, tapi, sebenarnya sekarang, kalau kita bicara, vaksin udah mulai ada, segala macam, itu udah mulai pick up nih, teman-teman, gitu, ketika kita ada income, dan segala macam, jangan kendor untuk tetap, kita investasikan, gitu kan, karena mau pandemi, mau kegimanapun, akhirnya, value of money, tetap aja, akan berkurang, kalau kita gak apa-apain, gitu kan, apalagi, di masa sekarang, kalau kita diemin, ya, pasti, inflasi segala macam, juga akan tergerus, gitu kan, daripada kita anggurin, segala macam, tentu kita udah ada cadangan nih, teman-teman, oke, cadangan untuk, apa namanya, untuk sehari-hari, tapi ada cadangan yang jangan sampai dihabiskan nih, jangan malah dipakai, akhirnya, gak jadi apa-apa, mendingan dipakai untuk, investasi yang produktif, gitu kan, untuk investasi, misalkan di bisnis, dan segala macamnya, itu bisa, jadikan tambahan, passive income, buat teman-teman, ketika, oke, saya mau investasi, misalkan tadi, FNB, atau minimarket, ataupun, bisnis apa, travel, atau bisnis lainnya, yang sebenarnya, malah, bisa menghasilkan, dividen, karena kan, kalau kita investasi, enaknya adalah, dompleng kesuksesannya orang, teman-teman, kalau kita bikin sendiri, pasti mungkin, kita juga butuh waktu, untuk bisa mencapai ketaraf mereka, sedangkan, ini ada jalur pintu, yang terbuka lebar, yang teman-teman, bisa masuk, dompleng dia, sudah perubahan, sudah sukses selama bertahun-tahun, nah, kita istilahnya, investasi, ikut, nebeng kesuksesannya dia lah, ride the wave, nah, itu, seorang satu cara juga, jangan sampai, kita cuma, apa, menukarkan waktu kita, dalam uang, nah, sekarang kita gantian, membuat uang yang bekerja untuk kita, dengan cara, investment, kayak gitu sih, pesan dari saya, very nice, very nice, thank you so much bro, and, how to find you online bro, oke, ya, kalau di, Bishare sebenarnya bisa langsung ke website aja, di Bishare.id, di sana ada website-nya segala macam, kalau gue pribadi, bisa, di Instagram, gue juga lumayan aktif, at, Hendricks underscore Vincent, Facebook juga ada, segala macam, bisa dicari aja, oke, mantap, berarti nanti, link-nya juga ada di bawah, buat Bishare, dan juga, link buat, your Instagram juga ya, by the way, thank you so much, it's an honor for me, to have you, di acara kita ini, and hopefully, thank you, thank you bro, bisa ngobrol-ngobrol lagi, tentang, tentang, pasti, pasti, tentang Bishare juga, so temen-temen semua, jangan ragu, langsung aja, cek, di share, dan invest, franchise di sana, oke, see you, oke, thank you, thank you, see you bro, kalau misalnya temen-temen, sobat sukses di sini semua, ngerasa kalau konten tadi bermanfaat, boleh banget di share, ke temen-temennya, apalagi, temen-temen kamu, yang lagi mau mulai, bisnis franchise, semoga, temen-temen punya bisnis yang sukses, dan saatnya kamu, jadi pengusaha, daaah,